Raden Said sedang menjaga tongkat. Milik gurunya Sunan Bonang, semakin ia melihat tongkat itu, emas di tongkat itu semakin bertambah. Tak lama kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Ular itu kemudian melata, mengelilingi tubuh Raden Said. Orang-orang yang melintas di sungai itu sudah terbiasa melihat Raden Said sedang bertapah. Mereka menjulukinya sebagai pria penjaga sungai. Suatu hari Badai datang, namun tak menggoyakan sedikitpun keimanan Raden Said. Bahkan ketika air sungai meluap, Raden Said pun terlihat tetap tenang hingga Kiai Sunan Bonang akhirnya datang dan melihat kegigian Raden Said.